KPU serahkan 20 pertanyaan debat kepada Timses Capres dan Cawapres Komisi Pemilihan Umum, KPU, menyerahkan 20 pertanyaan debat Pilpres kepada masing-masing Tim Sukses, Timses, Pasangan Capres dan Cawapres Daftar pertanyaan tersebut dibuat oleh tim panelis debat Komisioner KPU Pramonol Bait Tantowi mengatakan, 20 soal itu sudah selesai dibahas dan ditajamkan bersama 6 orang panelis 6 panelis, yaitu Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum UI, Prof. Bagir Manan, Bantan Ketua MA, Ahmad Taufandamanik, Ketua Komnas Hem, Bivitri Susanti, Ahli Tata Negara, Margarito Kamis, Ahli Tata Negara, dan Ketua KPK Agus Haraharjo Sementara Margarito Kamis tidak hadir dalam rapat pembahasan Menurutnya, sebanyak 20 soal diserahkan sebagai bentuk kisi-kisi kepada kedua pasangan Capres-Cawapres dan bukan merupakan soal pilihan ganda Pada intinya, soal kami serahkan hari ini Saya pikir tidak ada alasan untuk menunda-nunda penyerahan soal lebih dari hari ini Ujar Pramono di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Januari 2019 Dia menuturkan tujuan utama debat Capres-Cawapres untuk mendalami visi-misi dan program masing-masing pasangan calon, paslon Maka, format pertanyaan dan format debat dibesain untuk bisa secara jelas menyampaikan muatan itu Supaya semua visi dan misi para calon pemimpin bisa tersampaikan dan diterima oleh masyarakat, tuturnya Dalam rapat itu, selain komisioner KPU dan panelis, hadir dua moderator debat Pilpres Sirakusno dan Imam Priyono dalam rangka penajaman materi debat Capres pertama yang berlangsung pada 17 Januari 2019 Ini soal bukan multiple choice, bukan juga soal yang menuntut hafalan, sebab debat ini bukan lomba pidato, ucapnya